Ustaz, kalau suatu kampung terjadi kebakaran, penyebabnya salah satu rumah. Apakah rumah yang terbakar pertama kali itu punya tanggung jawab untuk mengganti rumah-rumah yang terbakar akibat kebakaran di rumah itu? Maksudnya gini, ini ada kebakaran satu lingkungan, tapi penyebabnya satu rumah. Ya nggak mungkin penjawabnya semuanya, satu rumah ini mesti lupa mentekan kompor. Apa punya satu rumah ini terbakar, besar, kemudian kiri kanannya tetangganya kebakar. Apa yang rumah ini bertanggung jawab? Secara fikir, iya. Secara fikir, penyebab itu kena hukum. Jadi secara fikir, rumah yang terbakar pertama yang menyebabkan kebakaran, itu punya tanggung jawab. Tapi secara sosial kemasyarakatan kan kita tahu, yang kebakarnya kan entean-entean. Nah kalau harus membayar atau harus menanggung kiri kanan kayak susah. Apalagi kalau yang terbakar bubut misalnya. Atau apa ya, seperti anjungan atau sekedar lapak misalnya, bakar kemudian kena yang lain. Tapi sekali lagi secara fikir, secara hukum, penyebab itu bertanggung jawabnya. Jadi mestinya kena beban hukum. Tapi mungkin yang kebakarannya pilih di penjara daripada suruh, suruh mengganti kebakaran itu. Tetapi beginilah, menurut saya, ini sering saya temukan ya, di lembaga-lembaga itu, di kampus terutama yang saya tahu. Itu membiarkan lampu itu mekan selamanya. Dan itu potensial konslet, konslet itu potensial kebakaran. Saya berharap banget pada penginan semuanya. Entahlah di rumah penyalah sendiri, atau di kantor, atau di masjid, sergep-sergep lah mengontrol listrik. Jangan menyalakan listrik jika tidak digunakan. Atau jika sudah tidak digunakan, cepat dimatikan. Tidak, kadang-kadang dibiarkan berhari-hari. Itu sangat potensial terjadi kebakaran. Maka, kita semua harus menjadi pengaman untuk diri kita dan lingkungan kita. Jangan sampai lah, kita ini menjadi penyebab celaka atau ruginya orang lain. Kalau bisa, justru menjadi penyebab keselamatan, keamanan kita dan orang lain. Dengan begitu, maka kehidupan bermasyarakat dapat digotong bersama-sama, dapat diamankan bersama-sama.